Halo ketemu lagi sama gua Y1DS Di video gua kali ini gua akan membahas sedikit tentang visor iridium ya Jadi banyak kawan-kawan di musim, ini lagi musim hujan nih bro Sekarang lagi musim hujan Yang suka pake visor iridium itu banyak bertanya Gimana cara perawatan Gimana cara menjaga iridiumnya supaya awet atau segala macem Sebenernya kalau untuk di video tersebut tentang perawatan visor iridium Gua sudah memberikan tips dan ulasan itu di video gua yang sudah lama Gua sudah kasih tau cara untuk merawat, cara untuk menjaga, cara untuk membersihkannya yang baik dan benar Dan sangat hemat sudah gua kasih di video sebelumnya Jadi silahkan scroll aja di video gua sebelumnya, kalau ada di bawah tuh Karena ada juga yang bertanya, bang kalau iridium gua sudah luntur atau iridium gua sudah baret Atau bisa gak dibikin kembali lagi kembali lagi kembali lagi kembali lagi warnanya Oke bro, jadi gua jelaskan Sebenernya kalau iridium gua sudah luntur Atau ya bercak lah intinya ya Bercak dan hampir bisa dibilang itu luntur Sebenernya itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi Karena yang namanya iridium itu adalah lapisan bro Kalau lapisan itu udah rontok Lapisan itu udah luntur Mau gak mau Solusinya cuma dua sih sebenernya Kalau visor lu belum baret Tapi lu mau iridium itu kembali lagi warnanya Lu bisa bikin lapisan iridium itu di Sekarang beberapa kawan udah bikin jasa untuk itu Bisa Tapi dengan syarat, visor lu juga harus sehat Dalam artian sehat belum ada den Belum ada baret Belum ada penyakit-penyakit lainnya Yang sehingga ketika Visor itu di iridium ulang Dia gak Merusak tampilannya Atau merusak pemandangan Ketika lu pakai visor itu Solusi yang kedua yaitu Dilangkan Karena Kalau visor iridium itu udah Luntur Atau rusak Atau bercak Dilihatnya juga kurang enak Kelihatannya gimana gitu Sebelum pakai visor iridium itu kan Kelihatannya mewah Tampilan bagus Lu mendapat perhatian lebih lah Ketika lu pakai visor iridium itu Tapi ketika visornya itu udah Jelek Udah Kurang bagus Dilihatnya juga kurang enak Mau gak mau Harus Dilunturkan Caranya seperti apa Caranya sebenernya mudah Tipsnya juga murah banget gitu Tapi banyak yang Masih pelit nih Untuk kasih Solusi itu gitu Karena memang sebenernya Cara seperti ini Amat sangat menghasilkan uang gitu Buat Kawan-kawan yang Buka Jasa-jasa seperti ini gitu Jasa menghilangkan Iridium Atau jasa detailing Atau apa gitu ya Itu sangat mudah Sangat murah Dan bisa lu dapatkan di Mungkin di warung Atau di Toko-toko Di bengkel sekitar rumah Itu gampang banget gitu Jadi Contohnya seperti Sebentar gue ambil Ini bro Ini adalah visor iridium Ini agivi nih Ini originalnya agivi Gue gak tau gimana caranya Sampai visor ini Rusak ya Tapi umumnya Biasanya Karena perawatan Ada yang over perawatan Ada yang males ngerawat Atau ada faktor lain-lain Entah itu cipratan Oli cipratan Apa segala macem Tapi Untuk saat ini Lebih banyak yang Gue lihat ya Dari Bekas lunturnya itu Bekas rusaknya itu Itu bukan disebabkan oleh Hujan Atau bekas cipratan Tapi lebih kepada Cara perawatan yang salah Karena Seperti video yang gue bahas Sebelumnya itu Bahwa kaca iridium ini Amat sangat rentan Ketika kena cairan-cairan Pembersih Pembersih apapun ya Jadi memang Lapisan iridium ini Gampang luntur Nah sekarang Permasalahannya Banyak yang Jual Cairan-cairan pembersih itu Bilangnya bisa buat ini Bisa buat itu Pokoknya Super power ya Hanya mereka yang bisa Padahal pabrikan sendiri Gitu Gak pernah menjanjikan Untuk produknya Seperti itu Jadi saran gue Kawan-kawan Ketika lu beli Produk-produk Seperti itu Yang katanya bisa Bersihkan kaca iridium Bisa bersihkan Bodi Helm lu Bisa Makin Nongkilat Makin cakep Kalau mereka bisa Kalau si penjualnya bilang Ini adalah Cairan yang Sangat Ampuh Bisa membersihkan Apapun Bisa mengkilapkan Apapun Saran gue Jangan dibeli Karena apa Karena Kalau dia bisa Membersihkan Itu semua Berarti Daya Daya abrasif Dari cairan tersebut Itu sangat Tanjam Kenapa Kelas Kayak Mungkin Enway Kayak Apa Maguire Skit Dan Lain-lain Produk-produk terkenal Lainnya Yang sudah mendunia Dia hanya menjelaskan Produk gue itu Hanya untuk body Untuk cat Hanya untuk begini Hanya untuk begitu Gak bisa untuk Membersihkan ini Gak bisa untuk Membersihkan itu Dari situ aja Kita udah bisa ambil Pelajaran ya Bahwa Sekelas produk besar itu Gak berani menjanjikan Produknya itu Super power Bisa seperti Cairan yang hanya dijual 50 ribu bahkan Ini kawan-kawan Yang bisa bilang Wah cairan gue bisa ampuh Bisa buat begini-gini Saran gue Jangan lo beli cairan Seperti itu Karena apa Cairan itu Aman sangat berbahaya Karena bisa memberi Sekarapapun Berarti artinya dia Push Itu Daya abrasifnya tinggi Akhirnya apa Kacair medium yang bagus Seperti ini Hasilnya Bisa Hancur Bisa luntur Pokoknya malah Luar biasa Gue juga bingung ya Karena Gimana ya Mereka nih Entah dia Reset sendiri Entah dia itu Repackaging dari Produk-produk yang ada Akhirnya Ya seperti itu Sedangkan dia sendiri aja Dia gak tau tentang Minusnya produknya Dia tuh apa Sampai dia Ya mungkin Cuan ya Balik lagi cuan ya Akhirnya seperti itu Akhirnya apa Yang dirugikan Pelanggan Kalau pelanggan udah dirugikan Nanti dia tinggal ngomong Wah lu cara lu salah Cara pake lu salah Pokoknya intinya Mereka selalu ada pembelaan Tentang produknya Ya begitulah akhirnya Visor lu rusak Chat lu burem Ya Ya pokoknya Seperti yang sudah-sudah Dikelukan sama kawan-kawan Akhirnya Apa Kaca Contoh di kaca Redium ini rusak ya Kalau udah rusak Mau diridium lagi Mau gue silahkan Cuman itulah harganya lumayan mahal Itu sekitar 400 sampai 500 ribu Untung ya Bikin iridium ulang gitu ya Tapi kalau untuk ngerontokin Karena basicnya kaca iridium ini Biasanya kalau gak smoke Dark ya Kalau yang warnanya pekat banget Biasanya dark atau smoke Tapi kalau yang warnanya Rada-rada Masih Oh masih Jelas banget gitu Terlalu ngambang lah iridiumnya ya Itu biasanya sih clear Tapi kalau yang iridium Basicnya clear itu jarang Biasanya iridium itu Basicnya adalah smoke Atau light smoke Kalau udah dirontokin Dia akan jadinya Warnanya light smoke Seperti ini Ini posisi dalam ya Berarti kalau seperti ini Ini basicnya adalah light smoke Karena kalau udah diridium Seperti ini Dirontokin bisa bang? Sangat bisa Dan obatnya itu murah Gak perlu lo beli ke gue Atau lo gak perlu beli ke Yang bilang produknya itu Wah super power Dan macem-macem ya Produknya itu lo bisa Bisa dapet di Warung mungkin ya Jadi kalau udah dirontokin Kayak gini Tuh Ini yang masih Iridium Nah ini yang udah dirontokin Seperti itu Kalau udah dirontokin Warungnya seperti ini Obatnya apa? Obatnya tinggal lo catat Satu Kompon Kompon apapun ya Mau kompon yang murah Kompon yang mahal Atau kompon Kalau yang curah-curah kan Kompon paling sekitar harganya Masih under 10 ribu lah Ditambah sama Spiritus Jadi dua obat itu Lo mix Dalam satu botol Hasilnya akan seperti ini Ini yang udah gue Campur ya Ini udah gue campur Jadi warnanya akan menjadi Putih pekat Seperti ini Aplikat Aplikasinya pake Kalau gue pake Kain Koles ya Bahannya dia wall Kalau lo beli Kayak gini-gini Harganya sekitar 21 ribu Atau Ya gak Pokoknya sekitaran segitulah 21-24 ribu Tergantung toko dan Jarak wilayah Tempulu juga ya Cuman begini doang nih Nanti hasilnya seperti apa? Ini hasilnya seperti ini Seperti ini bro Jadi lo tinggal Tuangin aja Ini tinggal dituang Dibasahkan ya Ini basah nih ya Basah Nah Kita slice ya Keliatan kan? Keliatan ya Ini akan gue bosok Nah Lihat kan? Perbedaannya Kiri-diamnya rontok Tapi kacanya juga tetap bagus Warnanya gak berubah Dalam artian Bias Rusak Muay Atau apa segala macam nih Seperti ini Jadi dia gak rusak Tinggal dilap nih Ini hanya sebagian kecil ya Contohnya buat lo Kalau di rumah Kalau di rumah mau Ngerontokin iridium Yang dipakai seperti ini Ini sengaja Ngerjain di rumah Paling sekitar Setengah jaman juga Kalau kaca segini nih Sudah selesai Tapi saran gue yang kayak gini-gininya Lo cabut dulu ya Tiropos Nah kalau ada Kalau Givi kan ada Ada mekanisme Dari Fizer-nya Ini lo cabut dulu Biar nanti pekerjaan lo juga bisa maksimal Kesalah-sela sininya Bisa Bisa hilang Dan ini lo cabut dulu Jadi Semua Warna iridiumnya itu Dihilangkan secara rata Kalau ini gak dibuka Ada warna iridium yang di bawahnya dia Dan Kalau gak hilang itu nanti jelek gitu Jadi seperti ini bro Caranya Tinggal lo gosok aja seperti itu Seperti ini lo gosok ya Ya hasilnya Jadinya seperti Ini Nah Tuh Kayaknya gak Kena lagi kan bawah kan Sabar aja Ngerjainnya Kalau seandainya lo gak ada Aplikasi Aplikator seperti ini Lo juga bisa pake kain lab Gitu ya Ini adalah Langkah mudah sebenarnya Ketika iridium lo udah rusak Daripada dilihatnya tampilannya jelek Lebih baik lo hilangkan menjadi Warnanya Smoke atau light smoke Atau dark Jadi seperti ini Jadi Murah Paling Seperti ini aja obatnya Tuh Kalau dia gak diaduk Dia warnanya akan naik lagi Akan Akan berpisah lagi Yang bawah ini Yang putih ini adalah Kompon ya Kompon curah Yang atas ini adalah Spiritus Spiritus Ini warnanya bening Kalau udah kecampur Warnanya kayak begini Tapi kalau lo mau Ngerjain ini Harus diaduk Dia warnanya akan Putih pekat Spiritus paling harganya berapa ya Di bawah 5 ribu lah ya Kompon di bawah Di bawah 10 ribu Ya modal-modal kayak begini Ini gak lebih dari 50 ribu Tapi bisa untuk Stok lo Uh Bisa buat puluhan Paisa Dan disitu Akan menjadi Ladang cuan lo juga Ketika temen lo punya Permasalahan seperti ini Lo bisa kerjakan di rumah Ya mungkin Kawan pasti ngasih lah Sedikit Sedikit ya Rupiah buat lo Atau rokok Atau segala macem Tanda terima kasih Mungkin ada ya Disitu bisa menjadi Ladang Cuan lo Atau ladang penghasilan Berkah buat kita semua Silahkan dicoba Dan ini juga cukup aman Karena sudah gue coba Silahkan tes Mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada yang membutuhkan Informasi seperti ini Silahkan di share Semoga menjadi Berkah dan pahala Buat kita semua Ciao Ciao